Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Memang kami, setelah kami lihat kembali bahwa beberapa tahun lalu pernah ada teman kami dari BNN Kabupaten ke tempat tersebut. Tapi ketika itu tempatnya bukan seperti sekarang. Maksudnya gimana? Maksudnya tempat kumpulnya orang-orang pada saat itu bukan tempat seperti kejadian pada hari-hari belakangan ini. Bukan di tempat itu. Mereka dikumpuli. Jadi pada saat itu memang teman kita ke sana dalam rangka melakukan pemetaan tempat-tempat rehabilitasi yang memungkinkan untuk melakukan rehabilitasi adisi narkotika pada saat itu. Jadi kawan-kawan kita ini mengunjungi yang menurusi mereka merasa itu suatu tempat rehabilitasi baru dikunjungi dan dilakukan observasi di situ. Itu memang benar-benar adanya pada tahun 2017 ya. Baik Pak Suku Ginting, BNN Kabupaten Langkat pada 2017 datang ke lokasi dimana ada keranggian manusia tapi tadi Pak Suku Ginting menyebutkan kondisinya tidak seperti sekarang. Yang seperti sekarang itu maksudnya bentuknya kayak penjara-penjara sel-sel begitu Pak ya? Atau pada 2017 itu tidak begitu tempatnya? Ya jadi perlu kami luruskan dulu bahwa ketika itu kami datang ke sana dalam pemetaan Pak ya. Bukan dalam rangka lain. Jadi pemetaan yang diduga tempat-tempat rehabilitasi. Nah jadi pemetaan ini hasilnya apakah suatu institusi itu disebut rehabilitasi atau dia bukan layanan rehabilitasi. Itu tujuan utamanya di situ. Setelah melihat nanti usur-usur yang ada di situ. Jadi kalau kita datang ke situ tempatnya bukan di rumah yang ada pada saat ini tempat lain dan setelah itu ya tentu kondisinya berbeda dengan kondisi yang ada sekarang ini. Oke kondisinya seperti apa waktu? Bisa diceritakan tidak? Laporan dari BNN Kabupaten yang ke lokasi. Kondisi rumahnya saya tidak dapat gambaran persis seperti apa waktu itu tapi lokasinya juga berada di halaman rumah atas Pak bukan di bagian belakang kondisi sekarang. Bentuknya sel juga? Yang itu kurang jelas saya dapatkan Pak. Cuman klaimnya adalah tidak seperti 2017 begitu laporan dari BNN Kabupaten Pak ya? Ya maksud kami lokasinya bukan seperti yang sekarang. Sekarang kan lokasinya di bagian belakang rumah. Dan bentuknya sel? Bentuknya sel kan Pak? Ya lokasi seperti itu Pak kan kita sudah lihat pertama apa bentuknya. Tapi ketika itu lokasinya berada di halaman. Nah ini juga kami sampaikan pada saat kita lakukan pemetaan ke sana dengan tujuan tadi melihat apakah suatu lembaga itu melakukan rehabilitasi ada isi narkotika atau tidak. Jadi kawan-kawan kita setelah datang melihat semua unsur-unsur yang ada dalam lembaga itu mereka baru kesimpulan bahwa itu memang bukan lembaga rasi. Jadi kami berusaha tadi bahwa tempat itu bukan tempat rehabilitasi ada isi narkotika. Nah terus apa yang dilakukan setelah mengetahui dan menilai itu bukan tempat rehabilitasi? Ya karena ini tujuan berarti kita akan mencari data dan setelah didapat setelah disimpulkan seperti itu hasilnya. Tapi kalau mereka memberi advice juga kalau sekiranya ke depan tempat ini mau dijadikan menjadi tempat rehabilitasi ada isi narkotika ya kawan-kawan kita memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menuju suatu lembaga itu disebut lembaga rehabilitasi. Itu sudah disampaikan Pak ketika itu. Terus apa Pak? Ada follow up-nya nggak atau cuma dibiarkan lewat begitu aja? Ya karena ini pemetaan Pak. Jadi kita kan melihat itu bukan satu tempat rehab. Tapi kita berikan pesan kalau mau ditingkatkan tempat rehab ya seperti ini aturan-aturannya gitu. Dan ternyata memang dalam perkembangannya tidak didapat suatu perubahan gitu.